Ayo berenang Halo teman-teman Apa kabar semuanya? Selamat datang, saya Mamat Dan saya Hera Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 Dan cuacanya cerah, jadi kita bisa bikin vlog lagi ya Jadi sekarang kita di bumi langit Ada sedikit tempat diantara bumi sama langit Dan sebenarnya kita udah pernah bikin vlognya Tentang khusus bumi langit Nanti aku share di sini Nanti kalian bisa nonton itu aja Tapi hari ini kita mau bikin daily vlog gitu Dan rencananya gak tau abis ini mau ngapain Ikutin aja ya Oke ikut terus pengisah Sepertinya ini buku menu desain baru guys Yang di vlog kemarin beda Gak kayak gini Di bagian minumnya gak ada es kunyit asam Tapi di sana ada kayak papan tulis gitu Nanti ada tulisannya es kunyit asam Merame Ini lagi di reserve Ini makananku Ayam goreng kampung Nasi merah Sama sambel Sambel serai Es kunyit asam Mamat min lemongrass Minumnya Sama nasi goreng kambing Besar banget Buna peci Enak Nami Coba yuk nasi goreng kambing Gak ada Enak Enak Guys Busar banget ya Ya gini ayam kamus Ban Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hari ini kita mau bawa kalian ke tempat yang baru juga buat kita yaitu Grojogan Lepo Dlingo yang sekitar 45 menit dari rumah. Jadi ini tuh waterfall katanya air terjun, mamat semangat banget dia hari ini. Dia udah siap dengan celananya katanya mau main air terjun tapi kalau aku sebenernya males guys. Karena ini cuacanya terik banget, panas banget. Kalau aku sebenernya lebih prefer santai di rumah, baca buku. Tapi ya karena kemarin udah nonton dan hari ini pengen beraktivitas biar mamat juga gak bosan ya. Dan dia rambut baru, baru tadi siang dia foto rambut. Soalnya cuacanya mantep banget itu blue sky jadi kita harus ke air terjun dan main di dalam air. Jadi ini udah di Grojogan Lepo, bayar tiket sepeda motor tadi 3 ribu parkir. Terus untuk per orangnya 2 ribu per orang cash cheese masuknya. Ternyata ramai guys. Jadi ini kaskat pertama, terus ternyata di bawah sini ada lagi guys. Nice ya? Kita mau nyoba turun. Nah ini guys yang buat Instagram banget. Taraaa! Cantik. Guys semoga kedengaran ya, kita udah ada di kaskat paling bawah, air terjun paling bawah. Lihat ini air terjunnya, disini lebih sepi daripada di atas ya, jadi ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan kita yang paling bawah sekarang, sepi kalau di atas tuh rame banget. Tapi sekarang banyak orang yang ngikutin kesini. Semoga kalian denger ya. Ayo berenang. Berhasil ini. Rumah sendiri dia guys, nyaman banget. Terima kasih. 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 atau lompar ya loncat loncat karena itu gak dalam memang 70 cm jadi kalau dibandingkan sama Bali lebih bagus yang di Bali tapi ini masih masih bagus sih ini bagus jadi kalau misalnya lebih aku sarankan datang ke sini pagi-pagi jadi masih fresh kalau sekarang karena ini sore jadi dia gak terlalu adem gitu loh apa oke guys segitu aja dulu vlog kita kali ini ya jadi udah bawa kalian jalan-jalan ngeliat tempat baru buat kami juga baru dan semoga kalian suka dan sebenarnya itu kita cek beberapa air tidurnya gak di dekat Jogja karena kita bingung harus kemana dan ini sekitar 40 minit dari kota dari rumah kita sih bukan dari kota kalau dari kota lebih tambah setengah jam dan menurut saya bagus sih bagus worth it dan untuk masuk kayaknya 2000 parkiran 3000 jadi terkanco juga terus apa terkanco terjangkau 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 jadi menurut saya top untuk yang pertama air tidurnya kita coba di dekat Jogja membawa kesan positif anyway gitu aja dulu guys ya sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa klik like subscribe bagi yang belum bagi yang baru subscribe salam kenal tulis komen di bawah dan cek lagi kalau ada rekomendasi untuk air tidurnya lain soalnya tadi kita cek dan banyak review itu orangnya itu gak puas karena mereka bilang kalau musim hujan bagus kalau musim kering itu gak wersi jadi tolong tulis di bawah air tidurnya yang keren dekat Jogja bagi yang tinggal di Jogja atau pernah liburan ke Jogja ya yaudah makasih banyak yang udah nonton sampai sampai ini dadah selamat menikmati